Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali kami hadir Menyapa pembaca yang budiman Semoga kehadiran kami selalu dinantikan oleh pembaca Dr. Amir Faisal Fad Saat kajian sholat subuh di Masjid Agung Al-Azhar Pada tanggal 5 Oktober 2024 Menyajikan tema Implementasi toleransi dalam dunia pendidikan Beliau terlebih dahulu menyampaikan definisi pendidikan Sebagai suatu aktivitas atau sarana Membantu peserta didik secara bertahap Mencapai kesempurnaannya Menurut beliau Bantuan akan efektif Bagi peserta didik Jika disesuaikan Dengan karakteristik Dari setiap peserta didik Sejalan dengan itu Direktur bidang SMA Dirjen PAUD Dikdas Dikmen Kemendikbud Ristek Republik Indonesia Wener Jihad Akbar Menyampaikan bahwa Sekolah yang sukses Bukan hanya dilihat dari prestasi akademiknya Tapi bagaimana sekolah itu Menyiapkan lingkungan yang nyaman Bagi seluruh elemen pendidikan Yaitu murid Guru Dan orang tua murid Maka Semua yang terlibat Dalam penyelenggaraan pendidikan Bertanggung jawab Untuk mewujudkan sekolah bahagia Yaitu Sekolah yang Muridnya riang Gurunya tenang Orang tua senang Prestasi menjulang Murid riang Karena Terlibat Dalam proses Belajar Yang nyaman baginya Guru tenang Karena Mendapatkan ketentraman Di dalam Mengajar Orang tua senang Karena Sinergi yang baik Antara orang tua Dan sekolah Jika ketiga hal tersebut terwujud Maka Tidaklah Sulit Bagi sekolah Untuk mendapatkan Prestasi Bagi Murid-muridnya Demikianlah Bagi kita semua Mari kita wujudkan Sekolah bahagia Yaitu Sekolah Murid riang Guru tenang Orang tua Senang Prestasi Menjulang Selamat membaca Semoga Sajian kami Bermanfaat Untuk Pembaca Bilahi Taufiq wal Kidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax